Halo sobat, jumpa lagi di Witihama channel, channel informatif dan edukatif, info-info ringan akan selalu kami update buat anda untuk menambah pengetahuan anda tentunya, buat teman-teman yang baru join, mohon dukungannya untuk subscribe channel ini ya, biar saya tambah semangat dalam membuat video-video yang bermanfaat buat anda tentunya. Kali ini kita berbicara tentang Windows 11 dan buat teman-teman yang baru update dari Windows 10 ke Windows 11, pasti bingung nih, soalnya karena banyak proses-proses yang berbeda pada Windows 11. Sebagai contoh teman-teman, salah satu proses yang berbeda dengan Windows 10 adalah saat kita mengganti nama file atau rename file. Nah, pada saat kita mengganti nama file di Windows 10, tinggal klik kanan dan akan muncul di sini menu rename ya. Nah, tetapi ternyata pada Windows 11 menu ini tidak ada. Tetapi menurut saya, pada Windows 11 proses untuk mengganti nama lebih gampang dan lebih variatif fiturnya ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita mulai. Untuk mengganti nama pada Windows 11 atau rename file pada Windows 11, ada tiga cara. Pertama sekali, teman-teman tinggal klik file yang mau diganti namanya dan pada bagian atas sudah muncul simbol rename file. Nah, ini simbol dari rename file. Teman-teman tinggal klik aja dan silahkan lakukan proses penggantian nama file. Selanjutnya cara yang kedua, teman-teman tinggal kembali lagi klik kanan pada file yang tidak diganti atau tidak perlu klik kanan ya. Tinggal klik aja file yang mau diganti namanya seperti ini. Oke, dan disini juga muncul simbol dari rename. Kita tinggal klik dan selanjutnya file-nya bisa kita rename atau kita ganti namanya. Nah, selanjutnya cara yang ketiga, teman-teman klik kanan dan pilih show more option. Dan, maka tampilan sebagaimana pandang Windows 10 akan muncul disini. Teman-teman silahkan proses mengganti namanya dengan memilih rename file pada bagian bawah. Jadi, pada cara ketiga ini dia menampilkan hal yang sama seperti Windows 10. Selanjutnya kita tinggal pilih rename file dan tinggal ganti nama filenya. Oke, teman-teman itu saja informasi yang bisa saya bagikan pada video kali ini. Dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, serta silahkan dibagikan. Dan silahkan dicoba di rumah untuk langkah-langkah yang sudah saya sampaikan di atas. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!